Halo para sahabat petani Indonesia, jumpa lagi dengan saya channel Petani Kerinci. Salam sukses, salam sehat, dan salam sejahtera selalu untuk seluruh petani Indonesia. Para sahabat tani Indonesia, ini adalah tanaman bawang kita yang berusia 45 hari. Pada kesempatan ini kita akan mereview perkembangan daripada bawang merah yang kita tanam di lokasi yang ternyata pH tanahnya itu sangat rendah sekali para sahabat. Nah disini akan kita perlihatkan bawang yang tumbuh di pH 5. pH tanah di area bawang yang tumbuh saat ini, yang nampak ini, ini adalah pHnya 4,9 sampai dengan 5 sahabat. Dengan pH 4,9 sampai dengan 5, bawang masih bisa tumbuh dengan bagus seperti ini sahabat. Asalkan kita mengurusnya atau menjaganya, merawatnya dengan telaten. Dengan pemberian nutrisi dan obat-obatan yang tepat, sehingga tanaman bawang masih bisa tumbuh dengan bagus dan normal seperti yang terlihat para sahabat. Nah ini adalah tanaman bawang di tanah yang berpihak 4,9 sampai dengan 5. Nah nanti kita akan tunjukkan para sahabat tanaman bawang yang tumbuh di pH 4 sampai dengan 4,1. Yang mana tanaman bawang di pH 4 sampai dengan 4,1 itu sangat sulit sekali untuk bisa tumbuh bagus. Rata-rata semuanya tumbuh dengan kerdil. Jadi bawang yang tumbuh di pH 4 itu sangat tidak bisa diurus sahabat. Bagaimanapun kita melakukan pengurusan, ternyata juga tidak berhasil untuk bisa menaikkan pH dan membuat bawang tumbuh dengan bagus. Karena umur bawang yang singkat, jadi pHnya tidak bisa dengan cepat kita naikkan agar tanaman bawang bisa bagus. Nah ini kita perlihatkan sahabat, kondisi bawang yang kerdil. Ini pH tanahnya berkisar 4,1 sampai dengan 4 sahabat. Nah seluruh tanamannya kerdil-kerdil, terlihat kerdil dan menguning. Ini kuning karena nutrisi yang kita berikan itu tidak bisa terserap oleh tanaman karena keasaman tanah yang tinggi sahabat. Jadi unsur P dan unsur K itu tidak bisa dicerna dengan bagus sehingga pembentukan akar gagal, petang dan gagal. Sehingga tanaman jadi kerdil sahabat. Nah seperti ini kuning. Dan ini bisa dikatakan gagal panen. Karena kondisinya sudah tidak bisa dibuat subur lagi sahabat. Ada sedikit yang nampak subur-subur itu kalau kita cek pHnya itu pHnya sampai dengan 5 sahabat. Yang lainnya yang terlihat ini, ini adalah pHnya pH 4. Nah disini kita perlihatkan ada sedikit yang subur seperti yang terlihat ini sahabat. Nah ini yang subur ini di bedengan yang sama ini pHnya kebetulan kita cek ini adalah pH 5 sahabat. Jadi para sahabat tani pH tanah sangat menentukan sekali untuk perkembangan bawang. Jadi pastikan cek dulu pH sebelum kita melakukan penanaman bawang. Oke terima kasih. Jumpa lagi dalam liputan berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.